Pada saat itu diterima oleh almat kemudian, begitu membuka gerbang, langsung terasa bau musuh yang luar biasa pada bulan Mei, 30 Mei. Dian, salah seorang korban tewas di Kalidres Jakarta Barat, mengaku masih memberikan susu hingga menyisir rambut sang ibu Reni Margareta meski sudah dalam keadaan meninggal. Hal ini diketahui dari keterangan mediator jual-beli rumah yang datang ke TKP. Bahkan, Dian bersikuku bahwa sang ibu masih hidup. Direktur Risarsek Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Henki Hariadi mengungkap sejumlah fakta baru terkait tewasnya satu keluarga yang tewas di Kalidres. Henki menyebut pada 13 Mei 2022 lalu, petugas kooperasi mendatangi rumah korban untuk membahas pegadaian rumah. Pasalnya, rumah tersebut sebelumnya hendak dijual seharga Rp1,2 miliar namun tak ada yang membeli. Saat petugas hendak bertemu Reni Margareta sebagai pemilik rumah, Dian berdali bahwa sang ibu tengah tidur. Namun, tanpa sepengetahuan Dian, salah seorang petugas melihat kamar korban. Betapa terkejutnya saksi saat melihat Margareta sudah terbujur kaku dengan bau busuk yang menyengat. Namun, Dian menyebut bahwa sang ibu masih hidup. Bahkan, ia mengaku setiap pagi dirinya memberikan sang ibu susu. Setelah memberikan susu, ia menyisir rambutnya namun rontok semua. Meski begitu, Hanky tak mau berspekulasi soal kejiwaan Dian. Pasalnya telah menganggap sang ibu masih hidup padahal sudah meninggal. Terima kasih telah menonton!